Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut hasil penetapan pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPURI bersifat sementara karena masih perlu menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi, MK. Sebelum akhirnya dilakukan pelantikan Capres-Cawapres terpilih terhadap hasil pemilu 2024 tersebut. Untuk itu, Wapres pun mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu 2024 untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia menyebut gugatan ke MK sudah menjadi hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mana prosesnya telah diatur oleh negara. Hal tersebut disampaikan Wapres di sela kegiatan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, Kamis 21 Maret. Bagi yang tidak puas, tentu akan boleh melakukan gugatan. Mungkin saya dengan haduran dengan konstitusi itu di Mahkamah Konstitusi. Dan penggugahan di Mahkamah Konstitusi itu bukan sudah. Itu artinya konstitusional. Proses itu saya kira memang sudah disiapkan. Wapres Ma'ruf pun berharap agar semua proses gugatan berjalan sesuai aturan serta cara-cara yang sudah ditentukan. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah konsep.